Oke, kelompok yang mau presentasi apakah sudah hadir? Aku dari Kewajibarca. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kalau itu bisa, silakan dimulai. Materinya sudah kirim ke WA belum? Apanya, Pak? Materinya apakah sudah kirim ke WA Group? Sudah kirim ke email Bapak, Pak. Iya, ke email sama ke WA Group juga biar teman-temannya bisa baca, bisa pelajari juga. Baik, Pak, sebentar. Baik, Pak. Kalian kalau mau off-camp, off-camp aja nggak apa-apa. Baik, Pak. Baik. Untuk wordnya mau dikirim sekalian, Pak. ya, sekalian kirim. Ya, sekalian kirim. Bukannya harusnya kalinya kelompok 4, ya. Di PPT tulisnya kelompok 2, itu. Ya, nggak apa-apa sih. Lanjut aja. Silakan dimulai presentasinya. Baik. Bentar ya, Pak. Baik, selamat malam, Bapak dan teman-teman semua. Jadi, saya perkenalkan nama saya, saya dari kelompok 4, dan anggota kelompok saya ada Kevin Lung dan Fran Sugianto. Malam ini kami akan mempresentasikan tentang kewajiban lancar, kontigensi, dan kewajiban jangka panjang. Untuk kewajiban lancar, pertama-tama akan dijelaskan oleh Kevin. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya. Saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu adalah kewajiban lancar. Menurut standar akutasi keuangan SAK yang membahas tentang keangkat asal penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dinyatakan bahwa karakteristik esensial kewajiban di aktivitas. Halo? PPT-nya belum di-share screen, ya? Baik, sebentar, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, akan dilanjutkan baik, kewajiban lancar yaitu adalah menurut standar akutasi keuangan atau SAK yang membahas tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dinyatakan bahwa karakteristik esensial kewajiban atau liabilitas adalah adalah bahwa perusahaan mempunyai kewajiban masa kini. Kewajiban adalah suatu tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sesuai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundangan. Kewajiban lancar dapat diartikan sebagai kemungkinan pengorbanan masa depan atas manfaat ekonomi yang muncul dari kewajiban perusahaan pada masa sekarang untuk men-transfer aktifah atau menyediakan jasa kepada intensitas lainnya di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian pada masa lalu. Satu hal dapat dikategorikan sebagai suatu kewajiban apabila memenuhi tiga karakteristik utama. Yang pertama merupakan kewajiban saat ini yang memerlukan penyelesaian dengan kemungkinan transfer masa depan atau penggunaan kas, barang, atau jasa. Dua merupakan kewajiban yang tidak dapat dihindari. Tiga transaksi atau tiga transaksi atau kejadian lainnya yang menciptakan kewajiban itu harus telah terjadi di masa lalu. Pengklasifikasian kewajiban dibagi menjadi dua, kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Berikut beberapa jenis kewajiban lancar sebagai berikut. Yang pertama utang usaha. Utang usaha adalah saldo yang terutang kepada pihak lain atas barang atau jasa yang dibeli secara kredit. Periode perlunasan kredit itu biasanya berkisar antara 30 sampai 60 hari. Dua Wessel bayar. Wessel bayar adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada suatu tanggal tertentu di masa depan dan dapat berasal dari pembelian pembiayaan dan transaksi dengan bentuk lainnya. Utang jenis ini diperlukan sebagai bagian dari transaksi pembelian atau penjualan. Sedangkan Wessel bayar kepada bank berasal dari pinjaman kas atau uang tunai. Tiga, utang dividen. Utang dividen memiliki pengertian sebagai jumlah yang terutang oleh perusahaan kepada para pemegang sahamnya sebagai hasil dari otorisasi Dewan Komisaris atau Direksi. Dividen digolongkan menjadi kewajiban lancar karena dividen akan dibayar pada satu tahun berikutnya setelah pengumuman kepada para pemegang saham. Empat, uang muka dan deposito pelanggan. Perusahaan dapat menerima deposito dari pelanggan maupun dari karyawan itu sendiri. Perusahaan menerima deposito dari pelanggan untuk menjamin pembayaran kewajiban yang diharapkan di masa depan dan juga sebagai jaminan untuk kemungkinan kerusakan barang yang ada di tangan pelanggan. Lima, pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah kondisi di mana perusahaan menerimakah sebagai pembayaran hasil perdagangan maupun jasa dari pelanggan sebelum melakukan pertukaran barang atau melakukan jasa tertentu dan hak kepemilikan belum didapat pelanggan namun sudah dicatat sebagai pendapatan oleh perusahaan. Enam, utang pajak penjualan. Perusahaan harus menagi pajak penjualan atas transfer produk dan atas jasa-jasa tertentu harus ditagi dari pelanggan dan diserahkan kepada pemerintah rupa pajak. Tujuh, utang pajak penghasilan. Setiap pajak penghasilan negara memiliki kursi yang berbeda terhadap jumlah lapat tahunan. Dengan menggunakan informasi dan nasihat yang tersedia, perusahaan harus mempersiapkan pengembalian pajak penghasilan dan menghitung utang pajak penghasilan yang dihasilkan dari operasi periode berjalan. Kelapan, kewajiban yang berhubungan dengan karyawan. Saat A, pemotongan gaji. Pemotongan gaji adalah pajak premi asuransi, tabungan karyawan dan diuruan serikat kerja. Jika jumlah yang dipotong belum diserahkan kepada pihak yang berwenang, pada akhir periode akutansi, maka jumlah itu harus diakui sebagai kewajiban melancar. B, absensi yang dikompensasi. Absensi yang dikompensasi memiliki pengertian sebagai absensi dari pekerjaan yang meliputi cuti, sakit, dan hari libur. C, perjanjian bonus. Perusahaan-perusahaan besar memberikan bonus kepada semua karyawannya sebagai tambahan atas janji atau upah reguler mereka dan jumlah bonus tersebut bergantung pada lapang tahunan perusahaan. pembayaran bonus kepada perutaryawan dapat dianggap sebagai tambahan upah dan harus dimasukkan sebagai pengurangan dalam menentukan lapang bersih tahun berjalan. Sembilan, utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun. Contohnya adalah obligasi wesel hipotik dan utang jangka panjang lainnya yang jatuh tempo dalam tahun fiskal berikutnya. Utang jangka panjang tidak dicatat ketika akan jatuh tempo saat ini sebagai kewajiban lancar apabila akan ditarik atau dilunasi dengan aktifa yang terakumulasi untuk tujuan tersebut yang tidak ditunjukkan sebagai aktifa lancar. Apabila B, apabila akan didanai kembali atau dilunasi dari hasil penerbitan utang baru. C, konversi menjadi modal saham. sepuluh kewajiban jangka pendek yang diharapkan akan didanai kembali. A, kriteria pendanaan kembali untuk menentukan situasi di mana kewajiban jangka pendek dapat dikeluarkan dari kewajiban lancar. Suatu perusahaan harus mengeluarkan kewajiban jangka pendek tersebut dari kewajiban lancar dengan syarat. Satu, perusahaan harus memiliki rencana untuk mendanai kembali kewajiban atas dasar jangka panjang. dua perusahaan harus menunjukkan kemampuan untuk melaksanakan pendanaan kembali tersebut. Maksudnya perusahaan bermaksud mendanai kembali kewajiban jangka pendek sehingga penggunaan modal kerja tidak diperlukan lagi selama tahun pikskal. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang jenis kewajiban lancar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Stephen Derwinson. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang kontingensi. Jadi sebelumnya kontingensi itu adalah klaim atau hak untuk menerima aktifa yang keberadaannya tidak pasti. Tetapi maaf-maaf. Kontingensi adalah kondisi di mana terjadi ketidakpastian mengenai apakah kewajiban untuk menerima berkas atau aktifa yang lain telah timbul dan atau jumlah yang akan diminta untuk melunasi kewajiban tersebut. Dalam arti yang lebih luas kontingensi adalah suatu atau serangkaian kondisi atau situasi yang melibatkan ketidakpastian mengenai keuntungan atau kerugian bagi perusahaan yang pada akhirnya akan diketahui ketika satu atau lebih kejadian di masa depan terjadi atau tidak terjadi. Kemudian ada beberapa keuntungan kontingensi diantaranya satu keuntungan kontingensi adalah klaim atau hak untuk menerima aktifa yang keberadanya tidak pasti akan tetapi pada akhirnya mungkin akan menjadi sah. Keuntungan-keuntungan tersebut adalah sebagai berikut satu penerimaan yang mungkin atas uang dari hadiah sumbangan bonus dan lain-lain. Yang kedua kemungkinan pengembalian dana dari pemerintah atas kelebihan pajak. Ketiga penundaan kasus pengadilan yang hasilnya mungkin akan menguntungkan. Keempat kerugian pajak yang dikompensasi ke depan. Kemudian ada kerugian dari kontingensi. Kerugian kontingensi ini melibatkan kemungkinan terjadinya kerugian. Kewajiban yang terjadi sebagai akibat dari kerugian kontingensi adalah adalah pengertian dari kewajiban kontingensi. Di sini ada beberapa kerugian beberapa penyebab kerugian kontingensi. Pertama itu satu kemungkinan kerugian. Suatu estimasi kerugian dari kerugian kontingensi harus diakrualkan dengan membebankan kebeban dan kewajiban yang dicatat hanya jika. informasi yang tersedia sebelum penerbitan laporan keuangan menunjukkan bahwa kemungkinan besar suatu kewajiban telah terjadi pada laporan keuangan. Yang kedua apabila jumlah kerugian dapat diestimasi secara rasional maka itu bisa dianggap sebagai kemungkinan terjadinya kerugian. Kemudian ada proses pengadilan tuntutan dan penilaian. Kembangan faktor-faktor dalam menentukan apakah suatu kewajiban harus dicatat berkenaan dengan proses pengadilan yang tertunda atau yang mengancam serta tuntutan dan penilaian yang sebenarnya atau yang mungkin akan terjadi. Nah contoh-contoh dari proses pengadilan tuntutan dan penilaian ini ada satu periode waktu di mana terjadi penyebab dasar dari tindakan. Yang kedua kemungkinan dari suatu hasil yang tidak menguntungkan. Tiga kemampuan untuk membuat taksiran yang layak atas jumlah kerugian. Nah kemudian yang ketiga ada biaya jaminan dan garansi. Nah di mana biaya jaminan dan garansi ini adalah suatu janji yang dibuat oleh penjual kepada pembeli untuk memperbaiki kekurangan dalam kuantitas, kualitas, atau kinerja suatu produk. Garansi ini biasanya digunakan oleh perusahaan sebagai teknik promosi penjualan. Untuk periode spesifik setelah waktu penjualan ke konsumen, manufaktur menjanjikan perbaikan atau servis tanpa bayaran, mengembalikan harga jual, atau bahkan uang kembali dua kali lipat. Jaminan dan garansi memerlukan biaya di masa depan. Tambahan biaya seperti ini biasanya disebut after cost atau cost-sell cost. Nah perusahaan umumnya menyediakan dua jenis garansi kepada konsumen, diantaranya 1. Garansi garansi jaminan yaitu garansi di mana produk sesuai kesepakatan spesifikasi dalam kontrak pada saat produk terjual. Nah, jenis garansi ini termasuk harga jual dari produk perusahaan. Yang kedua ada garansi servis. Garansi yang menyediakan servis tambahan di luar jaminan. Nah, jadi biaya jaminan garansi ini ada dua ya. Garansi jaminan dan garansi servis. Nah, kemudian ada tanggung jawab lingkungan. Nah, dalam berbagai industri konstruksi dan operasi aset jangka panjang melibatkan kewajiban untuk penghentian aset tersebut. Ketika perusahaan pertambangan membuka sebuah tambang terbuka, maka perusahaan itu juga harus mengembalikan lahan tersebut sebagai kegiatan pertambangan. Nah, satu, akuntansi pengakuan atas penghentian aset. Perusahaan harus mengakui kewajiban penghentian aset atau aset retirement obligation atau AROL apabila memiliki kewajiban hukum yang berkaitan dengan penghentian aset jangka panjang dan apabila dapat diestimasi kewajibannya. Nah, contohnya itu satu, kewajiban wajib. kewajiban hukum yang membutuhkan pengakuan kewajiban meliputi tapi tidak terbatas pada satu, menonaktifkan fasilitas nuklir. Dua, membongkar, mengembalikan, dan mereklamasi minyak dan gas. Tiga, penutupan tertentu, pembaharuan, dan penghapusan biaya fasilitas tambang. Kemudian yang terakhir adalah penutupan dan pasca penutupan biaya tempat pembuangan. Nah, kewajiban yang kedua ada pengukuran. Perusahaan awalnya mengukur perusahaan awalnya mengukur ARO pada nilai wajar. Yang berarti jumlah yang perusahaan akan bayar dalam untuk menyelesaikan ARO. Kemudian yang ketiga ada pengakuan dan alokasi. Untuk mencatat ARO dalam pelaporan keuangan, perusahaan memasukkan biaya terkait dengan ARO. Sejumlah aset jangka panjang yang berkaitan dan mencatat suatu kewajiban dengan jumlah yang sama. Perusahaan tidak boleh mencatat kapitalisasi biaya penghentian aset dalam akun terpisah karena tidak ada keuntungan di masa depan yang dapat berkaitan dengan biaya-biaya itu sendiri. Pada periode selanjutnya, perusahaan mengalokasikan biaya ARO untuk pengeluaran dari luar periode masa kegunaan aset tersebut. Nah, kemudian yang terakhir ada jaminan diri. Jaminan diri. Nah, perusahaan tidak mencatat kontingensi untuk resiko spesifik di masa depan seperti tunjangan perbaikan. Alasannya karena hal seperti ini tidak sesuai dengan definisi kewajiban karena tidak timbul dari transaksi masa lalu, melainkan berkaitan dengan kejadian di masa yang akan datang. Berbanding terbalik dengan namanya jaminan diri bukanlah asuransi, melainkan asumsi resiko. Nah, beberapa perusahaan seperti ini menambah pengeluaran dan kerugian. berikutnya ada kewajiban jangka panjang. Nah, kewajiban jangka panjang akan dijelaskan oleh Franz. Baik. Baik, kewajiban jangka panjang ya. Secara umum, kepemilikan akan utang terlebih utang dalam skala besar memang sangat mengganggu kesehatan keuangan perusahaan. Namun, di sisi lain, hutang sangat diperlukan dan tidak dapat dielakkan. Jadi, perusahaan ingin terus berkembang dan maju. Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang pelunasannya lebih dari satu periode akutansi. Sumber hutang jangka panjang dapat diperoleh dari berbagai sumber diantaranya dari perusahaan lain, investor maupun bank. sumber modal berupa hutang dapat digunakan untuk proses produksi, distribusi, pemasaran, upah karyawan, research, dan development, pembiayaan alat, dan perawatan alat. Kewajiban jangka panjang atau disebut juga hutang jangka panjang memiliki definisi sebagai suatu pengorbanan ekonomi dengan kemungkinan yang sangat besar. terjadi di masa depan akibat dari kewajiban masa kini yang belum dibayarkan pada suatu periode akutansi tergantung jangka waktu yang lebih lama. BRID 1 20365 menjelaskan bahwa hutang jangka panjang digunakan untuk menunjukkan hutang-hutang yang yang pelunasannya dilakukan dalam waktu lebih dari satu tahun atau akan dilunasi dari sumber-sumber yang bukan dari kelompok aktif lancar. Kewajiban jangka panjang berupa hutang obligasi, hutang hipotik, wesel jangka panjang, kewajiban lese, kewajiban pensiun, perjanjian, dan pembayaran angsuran. Memiliki hutang jangka panjang dengan obligasi memiliki beberapa keuntungan diantaranya adalah bunga obligasi yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan dividen yang harus dibayarkan kepada pemegang saham. Mengurangi kewajiban pajak, hal ini dikarenakan bunga pinjaman merupakan biaya yang dibebankan kepada perusahaan, sedangkan dividen merupakan pembagian laba yang tidak dapat dikategorisasikan sebagai pembebanan biaya. Pemilik obligasi tidak akan memiliki hak suara dalam perusahaan, sehingga tidak akan mempengaruhi manajemen dan operasional harian perusahaan. Beberapa resiko hutang jangka panjang diantaranya adalah semakin lama jangka waktu peminjaman dana dan pelunasan maka resiko juga akan semakin tinggi. Hanya dapat memperoleh sumber dana yang terbatas dari hasil pinjaman. Hutang merupakan beban beban tetap yang harus ditanggung oleh perusahaan memiliki tenggang waktu jatuh tempo pembayaran hutang yang sudah pasti dan atau tetap kemungkinan nilai saham perusahaan akan turun akibat tingkat tinggi atau rendahnya jumlah pinjaman. mungkin sekian penjelasan dari kami mengenai hutang lancar hutang jangka panjang dan kontingensi. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman dan Bapak? Ya baik terima kasih kepada kelompok 4 sudah menyajikan pengaparannya sangat bagus sangat detail jadi cukup banyak yang dibahas tadi ayo kepada teman-teman yang lain silahkan berikan pertanyaan ayo kelompok yang lain silahkan berikan pertanyaan atau saya tanya duluan deh mengenai kontingensi apakah kontingensi itu dapat diakui sebagai beban pada perusahaan? Baik Pak sebentar ya kemudian masih kaitan kontingensi pengaruhnya kontingensi terhadap kewajiban perusahaan bagaimana? sorry saya terputus sebentar tadi sudah dicatat pertanyaan saya tadi sudah sudah tercatat Pak saya menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain Pak ya iya ayo teman-teman yang lain berikan pertanyaan kepada kelompok 4 pertanyaannya bagusnya tulis di WA di grup aja jadi mereka lebih payah lebih mudah untuk ingat lebih mudah untuk catatnya sudah catat di kertas Pak nanti saya ketikkan ke WA iya ayo atau kelompok yang lain berikan pertanyaan pertanyaannya tulis di grup WA aja gimana Pak suaranya putus-putus iya saya ini teman-teman yang lain kok gak di nanya atau kalian yang kelompok penyaji kasih pertanyaan ke mereka yang bisa jawab dikasih tambahan nilai baik Pak sebentar selamat menikmati ya Stephen mau menjawab pertanyaan ya boleh di sini boleh bagus di sini aja deh di zoom aja jawabnya baik Pak sebentar Pak ya yuk kelompok yang lain berikan pertanyaan kalau enggak jadinya kelompok penyaji yang bertanya ke kalian kemudian 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 terima kasih terima kasih baik Pak baik Pak saya akan menjawab pertanyaan Bapak yang dimana pertanyaannya adalah apakah kontingensi bisa menjadi pembahan dan apa dampaknya kewajiban perusahaan nah jadi kembali ke pengertian kontingensi dimana kontingensi itu adalah suatu serangkaian atau serangkaian kondisi atau situasi yang melibatkan ketidakpastian mengenai keuntungan atau kerugian bagi perusahaan yang pada akhirnya akan diketahui ketika satu atau lebih kejadian di masa depan dapat terjadi di masa depan terjadi atau tidak terjadi nah kontingensi ini tidak bisa kita jadikan sebagai beban karena ini melibatkan suatu ketidakpastian Pak kalau misalnya kita masukkan ke dalam laporan keuangan kontingensi ini maka itu akan mempengaruhi mempengaruhi kredibilitas dari laporan keuangan itu sendiri Pak karena dapat menimbulkan pengakuan penghasilan yang mungkin tidak terrealisa sisa mungkin sekian Pak dari jawaban saya apakah Bapak ingin menambahkan atau dari teman-teman yang lain saya malahan mau menyanggah boleh ya boleh Pak tadi kamu katakan mengenai ketidakpastian itu benar memang dalam akutasi ada prinsip ketidakpastian tapi ada juga prinsip kehatian sesuatu yang belum terjadi tapi kita boleh cadangkan dulu contohnya kalau kita bicara tentang piutang kan kita gak tahu piutang ini bisa terbayar lunas atau tidak kita akan cadangkan ke dalam bentuk cadangan penyisihan piutang tidak tertagi sekarang kontingensi ini kan masalah ketidakpastian salah satunya mungkin dari hasil pengadilan hukum yang menyatakan kita ini harusnya perusahaan membayar sekian tapi karena hasil pengadilan yang belum keluar kita belum tahu tapi kita hati-hati kan kita harus hati-hati atas ketidakpastian ini jadinya boleh dong kita bebankan terlebih dahulu jadi tidak akan muncul hutang kontingensi bagaimana menurut kelompok penyaji mengenai ketidakpastian ini kan kita harus hati-hati jadinya boleh gak dibebankan terlebih dahulu jadinya muncul kan hutang kewajiban kontingensi di neracanya itu ada pertanyaan dari Masita Dwi Masita Dwi saya sedang memikirkan jawaban dari pertanyaan Bapak Barusan Pak maaf yang pertanyaan dari Masita biar saya jawab lewat WA saja ya Pak boleh juga makasih Pak yang pertanyaan saya di zoom jawabnya ya baik Pak sebentar Pak ya terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.